Oke, semua sudah kembali? Nah, sekarang kita akan lanjut, kakak-kak, praktek nih ya, lebih ke praktisnya seperti itu. Kalau tadi, lebih ke dasar Alkitabnya. Dasar kenapa kita melakukan disiplin, dasar kenapa disiplin itu penting dan dilihat dari disiplin Kristiani. Nah, sekarang kita mau melihat dari satu teoris, dari satu orang, yang bernama Dayan Gosar. Dayan Gosar ini mulai muncul namanya di saat kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, apa namanya, Nadiem menggadang-gadangkan kurikulum merdeka kurang lebih, saya lupa, tiga atau empat tahun yang lalu. Lalu muncullah konsep kurikulum merdeka ini juga bentuknya adalah harus juga membantu anak-anak lebih disiplin dalam belajar. Nah, mereka mengambil teori dari Ki Hajar Dewantara, yang kemudian dipertegas lagi dengan teori dari Dayan Gosar ini tentang self-disiplin, tentang disiplin pribadi, dan bagaimana cara mengembangkannya. Jujur, saya secara pribadi baru, mungkin baru dua tahun terakhir lah kenal Dayan Gosar, dan intinya sebenarnya ini sudah banyak dilakukan. Tadi kata Helda, sudah salah satu yang dilakukan, melakukannya. Tetapi satu hal yang mau kita belajar hari ini, apa sih konsepnya? Kenapa sih ini bagus? dan bisa diterapkan dalam disiplin Kristen, dalam disiplin Kristiani. Saya akan sharing. Jadi kita mau lihat ya siapa ini Dayan Gosar, lalu apa yang dilakukannya. Bisa dilihat, Kakak? Bisa ya, oke. Terima kasih. Baik, jadi Dayan Gosar, ini adalah nama lengkapnya Dayan Chelsen Gosar. Dayan Gosar ini adalah seorang dokter yang pernah menjabat sebagai guru SD dan SMP. Dia juga merupakan guru pendidikan khusus, anak-anak kebutuhan khusus, khususnya anak-anak dengan gangguan perilaku. Ya, gangguan perilaku. Jadi, autism, ADHD, sejenisnya, dan sebagainya. Nah, dia banyak buku, tetapi dua buku ini yang pernah saya baca adalah tentang Restitution dan We All Are We, gitu ya. Nah, tapi hari ini kita akan fokus di satu buku yang namanya Restitution. Restitusi. Ini kata yang terjemahan Indonesia-nya sangat sulit, gitu ya. Ya, kalau di Indonesia kan ya hanya Restitusi. Tapi nanti seiring waktu kita tahu, oh, artinya ini, gitu, Restitusi. Nah, Dayan Chelsen Gosar ini dia mengambil teori, mengambil satu konsep tentang disiplin, sebenarnya dari satu orang lagi yang namanya William Glaser. Nah, William Glaser ini berbicara tentang Choice Theory. Teori pilihan, memilih, ya lalu teori kontrol. Jadi, bagaimana kamu memilih, ya itu yang kamu akan mengontrol kehidupanmu. Mungkin bahasanya seperti itu. Nah, William Glaser, dia berkata bahwa manusia itu punya lima kebutuhan dasar. Yaitu soal kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Ya, lalu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kebebasan untuk menentukan pilihan. Lalu soal happiness, memilih untuk kesenangan, untuk menjadi senang, menjadi happy. Lalu yang terakhir adalah soal penguasaan diri. Atau juga di dalamnya, masuk ke dalamnya adalah tentang pengakuan atas sebuah kemampuan. Nah, dari dasar Choice Theory-nya William Glaser ini, Diane Gosser, dia mengembangkan bahwa, oh sama. Sebenarnya di saat kita mendisiplin anak juga, kadang-kadang anak itu melakukan kesalahan, itu karena dia untuk bertahan, untuk survival. Makanya mungkin dia memukul. Seperti itu. Jadi ada alasan di belakangnya kenapa dia memukul. Lalu di saat dia melakukan kesalahan, bukan berarti dia hanya perlu dihukum. Tetapi dia juga perlu mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Oh, saya diterima alasannya saya memukul karena dia udah mukul saya duluan. Oke, diterima. Jadi dasarnya diterima, dimengerti. Bukan sekedar dihukum, sebegitu saja. Lalu, Diane Gosser juga melihat, oh dari Choice Theory-nya Glaser, melihat bahwa kalau ngomongin soal hukuman, anak-anak berhak untuk menentukan pilihan hukuman apa yang dia bisa terima sesuai dengan apa yang dia lakukan. Seperti itu. Lalu, apakah dia anak-anak juga melakukan kesalahan itu dasarnya karena happy-happy? Karena nggak tahu apa namanya, hanya untuk for fun. Atau, di saat kita melakukan disiplin kepada anak itu, eh ternyata anak itu mendapatkan kedamaian. Karena dia tahu salah, dia patut untuk dihukum, tapi hukuman atau disiplin yang dia dapat itu malah membuat dia lebih baik dan dia lebih sejahtera. Lalu, terakhir dia bilang, di saat seseorang anak didisiplin, anak itu lebih bisa menguasai diri. Dan anak itu dihargai bahwa dia akhirnya diberikan hak untuk memilih. Ini disiplin, dan akhirnya gurunya memberikan satu apresiasi bahwa dia mampu untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Nah, dari choice teorinya Glaser ini, kakak-kakak, akhirnya, apa, Dayan Gosen berkata bahwa sebenarnya segala sesuatu yang dilakukan perilaku manusia itu ada tiga motivasi sebenarnya, dia bilang. Motivasi yang pertama, sebenarnya pada dasarnya semua manusia itu menghindari ketidaknyamanan akan sebuah hukuman. Makanya, anak-anak kalau di bukunya itu, dia bilang, makanya anak-anak kalau ditanya, gurunya kan refleks tuh, kenapa kok begini? Dia akan refleks juga menjawab, enggak, kayak begitu. Aku salah, jadi dia kan berusaha langsung untuk defend, gitu ya. Karena Dayan bilang, semua dari kita, anak-anak juga termasuk, refleks pertamanya adalah motivasi pertamanya, menghindari ketidaknyamanan, enggak akan mau dihukum. Dayan bilang seperti itu. Lalu yang kedua, kalau perilaku kita manusia itu secara natural adalah senang mendapatkan penghargaan dari orang lain. Senang mendapatkan satu imbalan, gitu. Kalau misalnya bagus, dapat reward. Tapi susah untuk menerima, kalau enggak bagus, dapat disiplin. Kalau salah, dapat disiplin, susah menerima. Oleh sebab itu, di saat kita mendisiplin, kata Dayan, harus terus diingat bahwa di saat kita mendisiplin, ada satu apresiasi juga kepada si anak. Lalu yang ketiga, dia bilang motivasi perilaku manusia itu adalah, pada dasarnya semua orang itu, mereka ingin menjadi orang yang mereka ingin. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya. Maksudnya, aku ingin diperlakukan seperti ini. Aku ingin dihargai seperti ini. Jadi itu semuanya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai dari keluarga, nilai-nilai dari lingkungan mungkin, dari adat istiadat, dari budaya mereka, dan itu nempel. Nah, jadi dari Dayan Goshen, dari lima teorinya, choice teorinya yang sebelumnya itu, akhirnya dia menghasilkan tiga teori tentang motivasi perilaku manusia ini, yang nantinya dia kembangkan dalam bentuk restitusi, disiplin. Disiplin restitusi. Usia ini seringkali juga dipengaruhi oleh guru. Jadi, kita tahu bahwa anak-anak pun nggak nyaman dengan hukuman. Anak-anak juga perlu penghargaan dari orang lain. Anak-anak juga ingin dihargai. Tetapi, tidak semudah itu, Ferguson. Karena guru-guru itu banyak sekali macam-macamnya, kata Dayan. Ada lima macam guru. Coba kita cek. Guru-guru, komisi anak-anak, ini ya, kakak-kakak. Coba cek, kita itu guru seperti apa. Yang pertama, dia bilang, guru yang punisher. Pokoknya, kamu salah, ciprek. Kamu salah, ini. Jadi, subjektif sekali. Aku nggak mau mendengar apa alasanmu. Pokoknya, aku nggak suka dengan caramu. Jadi, apa dia bilang, jenis guru yang pertama ini, the punisher. Orang-orang yang selalu menghukum. Lalu, yang kedua, ada guru yang disebutnya guilter. Guilter ini adalah guru yang selalu membuat anaknya jadinya merasa bersalah, walaupun dia nggak bersalah. Contohnya, guru-guru seperti ini, guru-guru yang, kok kamu membuat ibu sedih sih hari ini? Kok kamu nggak mau denger ya ibu bilang apa? Terus gurunya nangis, gitu ya. Drama. Anaknya bilang, aduh, gue ini mulai nggak enak nih perasaan, gitu ya. Jadi, guru ini akan membuat si anak merasa bersalah. Guru ini akan berusaha untuk membuat si anak itu tuh menyesal dengan kata-kata nyinyiran-nyinyirannya. Biasanya guru-guru ini adalah guru-guru yang nggak terlalu sekiler, the punisher, tapi dia guru-guru yang kata-katanya nyeleskit. Guru-guru yang verbal. Bentuk hukumannya tuh verbal. Seperti itu. Ada nggak seperti itu? Semoga bertobat ya. Atau yang ketiga, guru-guru yang very monitoring. Gitu ya. Baju kamu nggak bagus. Itu dasi, terpinggirin. Itu rambut terlalu panjang. Itu kamu kacamata jelek banget. Semua dikomentarin. Anak-anak melakukan kesalahan sedikit aja, dia langsung akan langsung, oke, peraturan nomor segini, nomor segini, buat ibu, bapak-bapak, kamu akan dihukum ini, ini, ini. Jadi, sangat memonitor anak dan anak. Jadi, nggak bebas. Nggak bisa bergerak. Nggak bisa memilih. Nggak bisa. Pokoknya semuanya serba dimonitor sama si guru ini. Oke. Lalu guru yang keempat. Buddy. Ya, kata Dayan Goseng. Guru ini mau anaknya salah, anaknya nggak salah, anaknya mau salah segimanapun, it's okay. Kita kan temen. Tos. Gitu. Jadi, anaknya nggak bisa melihat satu batasan. Ini guruku mendisiplin atau nggak ya? Ini guruku, ini apa yang aku lakuin, salah atau nggak ya? Itu jadi nggak ada batasan karena guru ini bener-bener kayak, ya udahlah ya, semua anak juga, namanya juga anak-anak deh, salah. Kalau salah mah, it's okay. Apalagi ada kata-kata nanti ya di belakang, kan namanya melakukan kesalahan itu kan bagian dari belajar. It's okay. Terus aja, it's okay. Nah, lama-kelama nih, anak-anak ini akan jadi Hovni dan Pinehas nih. Jadi, anak-anak ini nggak pernah tahu, nggak pernah dikasih tahu karena gurunya tuh fun. Gurunya sangat ingin jadi guru yang disayang, gitu. Jadi, buddy, gitu ya. Nah, Dayan Goseng bilang empat jenis guru yang seperti ini, ini nggak akan menghasilkan disiplin, gitu. Nggak akan bisa mengarahkan anak-anak menjadi anak-anak yang tahu mana yang salah, mana yang benar. Nggak akan jadi anak-anak yang belajar. Tetapi, apa namanya, Dayan bilang, jadi guru tuh harus jadi manajer sekarang ini. Jadi manajer dalam artian, guru-guru zaman sekarang itu, guru-guru yang berhasil menggalakkan yang namanya disiplin secara positif adalah guru-guru yang bisa mengatur. Mengatur kelas, mengatur apa namanya, tempat duduk anak-anak yang anak-anak bermasalah, misalnya di depan, lalu di belakang. Jadi, guru yang bisa mengatur secara emosi juga. Jadi, guru-guru yang lebih secara kognitif baik, tetapi secara sosial emosional juga baik. Jadi, guru-guru yang peka terhadap kebutuhan anak-anaknya. Itu yang Dayan bilang. Tetapi, sebagian besar guru-guru saat ini terlalu sibuk kalau Dayan itu, dia banyak mengambil data atau menganalisa dari guru sekolah, guru sekolah rutin. Jadi, dia bilang banyak sekali guru-guru itu yang sudah tidak bisa lagi jadi manajer karena saking banyaknya tugas di kelas. Tugas administratif, tugas menilai, tugas apa namanya, kurikulum, dan sebagainya. Jadi, dia bilang jarang sekali guru-guru yang akhirnya jadi manajer. Kebanyakan guru-guru sekarang ini either monitor, ya, cuma monitor saja, gitu, atau the punisher, Dayan bilang. tetapi kalau kita refleksikan di guru sekolah minggu, kakak-kakak, kemungkinan besar kita akan menjadi guru-guru yang buddy, yang, ah, ya, aman saja, gitu ya, yang kita make friends saja ya, peace, we are friends, kayak gitu. Tapi pasti juga sudah ada guru-guru yang manajer, karena tugasnya nggak terlalu banyak, ya, jadi bisa melihat satu kelas mungkin cuma 10 sampai 20 anak, satu kelas, jadi bisa lebih melihat, oh, si anak ini perilakunya seperti ini, jadi bisa lebih mengerti, apalagi ada juga guru sekolah minggu yang mengikuti anaknya dari kelas 1 sampai kelas 3 misalnya, ada di kelas 4 sampai kelas 6, atau bahkan ada di kelas 1 sampai kelas 6 misalnya, ya, jadi sudah ngerti sekali anak-anaknya, itu akan Dayan bilang, akan lebih mempermudah menegakkan disiplin, karena sudah tahu karakter anaknya seperti apa, jadi lebih mudah diarahkan, begitu menurut Dayan, dan buat saya secara pribadi, sangat make sense, sangat bisa dimengerti dan sangat setuju, nah, buat, ini saya akan langsung apa namanya, memberikan contoh-contoh ya, apa kakak-kakak semuanya, si Dayan, apa Dayan Gosen ini bilang, intinya, pembelajar yang Dayan Gosen itu dimulai dengan pertanyaan, semua disiplin yang dilakukan, disebut sebagai disiplin positif, itu bukan dimulai dengan hukuman atau ancaman, tidak, tetapi dimulai dengan question, dengan pertanyaan, ini adalah step-step, langkah-langkah yang Dayan apa namanya, katakan, ini saya kasih linknya, kemarin kakak-kakak sudah dikasih satu artikel ya, untuk dibaca, tapi itu hanya sebagai yang kecil, tapi ini ada beberapa artikel-artikel yang lain, yang bisa kakak-kakak baca, karena Dayan Gosen itu banyak memberikan contoh, how to-nya itu lebih banyak, jadi yang dia lakukan adalah, dia bilang, ini tuh the least cursive row artinya langkah yang paling, apa, yang paling akhir gitu ya, yang bisa kita lakukan di saat mendisiplin anak, kalau misalnya anaknya gak perlu sampai di disiplin, cuma diomongin aja sudah oke, yaudah, gak usah ada bentuk disiplin, dia bilang, kalau bisa cuman ngobrol, eh anaknya udah berubah isoknya, tapi kalau ada anak yang begitu sulit, ya, melakukan kesalahan yang sama-sama terus, dia bilang, jangan melihat masalahnya, tapi lihat what is happening with this boy or girl, lihat latar belakang anaknya ini, kenapa dia melakukan hal itu, itu bahasanya Dayan, buat saya make sense juga, langkah yang pertama, dia bilang yang harus dilakukan, ya, adalah buka teritorial, gitu ya, buka kebebasan untuk si anak menceritakan kenapa dia melakukan itu, ini tools, ini ya, apa alat, alat yang diberikan, ataupun pertanyaan yang diberikan, itu bisa berbeda-beda, ya kakak-kakak, ini hanya contoh, misalnya kita tanya sama dia, emang penting ya kamu sampai harus memukul, kenapa sih, nah gitu ya, kalau misalnya dia jawab, ya oke, dia bilang, ya kalau misalnya gak mukul bisa kan, misalnya, jadi kenapa harus mukul, jadi pertama-tama buka dulu, kasih kebebasan buat dia ngomong panjang lebar, bahkan mungkin gak nyambung, terus langkah yang kedua, gitu ya, ada kontrak sosial, oke, miss terima, apa, kakak terima, kamu mau cerita semuanya, tapi, ya, ini ada kontrak sosial nih ya, boleh gak, kakak tanya lagi lebih, apa namanya, lebih lanjut, misalnya gitu ya, kamu sebelumnya marah gak sih sama mama, kamu misalnya ya, kamu ada masalah gak sih sama papa, eh, tapi kakak janji, ini janji harus ditepati ya, kakak gak akan cerita sama papa mamamu, gitu, misalnya, tapi ini janji, jadi ada kontrak sosial nih, apapun yang dia ceritakan, gak akan dia ceritakan semuanya ke papa mama, oke, terus dia cerita nih ya, iya, aku tuh, mau jadi lebih baik sih kak, tapi aku kesel sama papa mama, oke, dan sebagainya, terus yang kedua, oke, kalau gitu, kamu, apa namanya, janji gak akan ngelakuin lagi kan, misalnya kayak gitu, jadi ada kepercayaan buat di kelas, misalnya, untuk gak ngelakuin lagi, nah, kalau misalnya satu titik, apa namanya, kakak berpikir bahwa, ini kayaknya harus diomongin nih, sama papa mamanya, harus ngomong juga, ini kontrak, ya, misalnya ya, Fit, kakak kan, ini hubungannya sama orang tua, nah, kakak minta izin, boleh gak untuk yang bagian ini, kakak harus bilang sama mamamu, supaya mamamu juga bisa bantu, kalau dia akhirnya, oke, nah, itu berarti ada kontrak, kita boleh berbicara hanya bagian itu saja, dan yang pasti anaknya sudah percaya, kepada kita, udah ada kontrak sosial nih sama dia, setelah buka teritorial, setelah ada kontrak sosial, baru masuk ke langkah yang ketiga, ini lebih ke penghargaan kepada dia, oke, sekarang kamu udah cerita, sekarang bagian miss, bagian kakak yang ngobong, misalnya gitu ya, bagiannya kamu adalah sekarang gak ngelakuin lagi, tapi bagiannya kakak, bagiannya miss sekarang, harus tetap ngeliat bahwa kamu, janji ini ditepati tonga minggu depan, misalnya seperti itu, jadi ada apresiasi, ada kekuatan pribadi, bahwa I trust you, you can trust me, kontrak sosial seperti itu, lalu langkah ketiganya adalah, hal-hal penting aja, jadi kalau yang ketiga itu, lebih ke arah ngomongin dia, ya lain kali, gak usah gini, jadi ada, ada hal-hal yang mau kita sampaikan, tapi sebelumnya, dia juga harus bebas, untuk bicara sama kita, mungkin ini bisa lama nih, langkah satu sampai tiga bisa, bisa berjam-jam gitu ya, bisa satu jam, dalam satu jam, bisa lama, atau mungkin bahkan bisa minggu depannya, baru ada langkah dua, baru minggu depannya lagi, ada langkah tiga, jadi ini beda-beda, setiap orang, tapi konsistensinya adalah, tetap dilakukan disiplin, tetapi prakteknya bisa berbeda-beda, itu menurut Dayan, nah dia bilang, selain yang bentuknya itu disiplin, apa namanya, bentuknya hukuman dan sebagainya, yang namanya disiplin itu, harus ada kreativitas, dia bilang, harus ada bagian yang funnya, nah, akannya dia bikin satu buku, namanya Restitution, bahasa Indonesia itu seperti pengganti, pengganti rugian sesuatu, restitusi itu, nah, toolsnya apa, nanti setelah ini saya akan bagikan sedikit, restitusi ini harus sesuatu, bentuk disiplin yang lebih menyenangkan, atau yang lebih, menguntungkan dari sisi-sisi anak, bukan menguntungkan gurunya, tapi menguntungkan sisi-sisi anaknya, kita lihat ya, kalau kelas sekolah minggu, dia bilang, restitusi disiplin pribadi itu, dasarnya adalah kata disiplin, dia bilang, disiplinnya ini disiplinnya yang artinya belajar, jadi sama ya, seperti tadi soal disiplin Kristiani, disiplin Dayan Gosen juga sama, intinya buat anak-anak belajar, didik mereka, arahkan mereka, supaya tahu apa yang mereka lakukan, itu salah atau benar, baik atau tidak baik, nah, disiplin pribadi di sini adalah belajar tentang diri sendiri, ini menurut Dayan, belajar tentang moral, dan belajar untuk memperbaiki kesalahan, sama ya, konsepnya dengan apa, apa, disiplin yang tadi kita bicarakan di awal, tentang disiplin Kristiani, nah, kalau begitu restitusi disiplin pribadi itu apa, nah, restitusi disiplin pribadi itu tiga hal, dia bilang, definisinya tuh, adalah, apa, satu disiplin yang menghasilkan satu pengkondisian, jadi dia dikondisikan, untuk bisa mengerti salahnya apa, dan dia juga dikondisikan, untuk bisa menghasilkan, atau mengeluarkan, disiplin seperti apa, yang mau dia terima, sekali lagi, kakak-kakak, ini harus diperhatikan, anak-anak umur berapa, yang sudah bisa dikondisikan seperti ini, nanti kita bahas ya, di sudi kasus, lalu yang kedua, kakak-kakak, dia bilang, Dayan Gosen, restitusi disiplin pribadi ini, tujuan akhirnya adalah, memperbaiki kesalahan, sama, ya, disiplin pribadi, apa, Kristen juga, pada akhirnya memperbaiki kesalahan, dan, untuk dia bisa, semakin kuat, saat dia kembali ke kelompok, maksudnya kelompok di sini, di kelas, di keluarga, ya, di komunitas, di gereja, misalnya, jadi saat dia, bisa mendisiplin diri sendiri, dia ngerti kesalahan ini, dan dia nggak melakukan kesalahan lagi, ke depannya, dia menjadi pribadi yang semakin baik, dan memperkuat komunitas, atau kelompok di mana dia berada, bukannya menghancurkan, semoga bisa diterima ya, kakak-kakak ya, nah, restitusi disiplin pribadi ini, kalau menurut, apa namanya, kurikulum merdeka, dia saya sempat kemarin baca-baca, konsep itu sama sebenarnya dengan Ki Hajar Dewantara, bahwa yang namanya hukuman, itu tuh harus membuat orang tuh mudeng, salahnya di mana, kalau kita menghukum anak, kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara ya, kalau menghukum anak itu, bukan gurunya yang puas, tapi anaknya yang puas, anaknya yang akhirnya tahu, oh ini nggak baik untuk aku, bukannya gurunya yang, oh ini baik untuk anak itu, bukan, tetapi anaknya yang sadar, dia bilang seperti itu, nah, di, apa, di, apa, website-nya tentang medeka belajar, dia bilang bahwa restitusi ini, adalah metode untuk menyusun kembali model disiplin di sekolah, jadi sekarang nih ya, guru sekolah minggu, kalau misalnya belum memiliki tata tertib gitu ya, atau apa namanya, hal-hal model-model disiplin dan sebagainya, ada baiknya juga melihat, mana yang bisa dilakukan di sekolah minggu, lalu restitusi ini fokusnya solusi, bukan masalahnya, tetapi pemecahan masalahnya, bukan anaknya yang dihukum, tetapi gimana anaknya, permasalahan anaknya terpecahkan, karena anak melakukan kesalahan selalu ada alasannya kenapa, nanti kita lihat segitiga restitusinya, lalu restitusi, mengajak siswa, mengajak murid kita, mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisa, memikirkan langkah yang tepat, untuk memecahkan masalahnya itu, wah ini kompleks sekali sih bahasanya ya, tapi intinya kalau buat saya, restitusi, membangun disiplin positif ini, adalah membuat si anak tuh ngeh dia salah, lalu setelah itu dia nggak melakukannya, tetapi setiap dosa, setiap kesalahan, itu selalu ada akibatnya, selalu ada pertanggung jawabannya, nah sekarang, kamu mau bertanggung jawab dengan cara apa, seperti itu, nah biar anaknya yang memikirkan, apakah kita sebagai guru tidak boleh memberikan option, boleh, kita sebagai guru boleh buka, tapi jangan satu opsi, yaudah kalau gitu kamu gini ya enggak, tapi gimana kalau begini, atau begini, atau begini, jadi buka opsi-opsi itu, karena belum tentu anaknya bisa mikir, nah satu poin, Dayan Goseng bilang, di saat kita mendisiplin anak, beri waktu, untuk anak itu relax, anak itu, lebih bisa berpikir, anak itu sudah, kalau anak kecil itu udah nggak nangis lagi, udah nggak emosi lagi, baru, kita ajak dia untuk mengidentifikasi tindakannya, jadi, kakak-kak di saat kita mendisiplin anak dengan restitusi ini, mungkin kita perlu untuk tinggalkan dia dulu, 10 menit, 15 menit, gitu ya, bukan berarti sistemnya kayak duduk di ujung, gitu ya, jangan ketemu sama teman-teman, bukan seperti itu, bukannya memojokkan dia, enggak, mungkin di tempat duduknya yang sama, seperti saya, dibiarkan tidur di tempat duduk yang sama, tanpa mengganggu teman-teman yang lain, gitu ya, tetapi setelah dia kelihatannya lebih tenang, kecuali, kecuali dia teriak-teriak, gitu ya, kecuali dia tantrum, dan sebagainya, harusnya seorang yang untuk menariknya keluar, nah, kasih waktu dulu, baru setelah itu bisa diajak ngobrol, karena kalau misalnya masih tantrum, masih wah, chaotic dan sebagainya, mau diajak identifikasi, menganalisi masalah, waduh, enggak akan mungkin bisa, ya, jadi kita perlu kasih waktu, buat saya, apa yang dikatakan Dayan, sangat baik, sangat, apa, make sense, ya, kakak, kakak, nah, lalu dia bikin ini, segitiga restitusi, waktu awal saya agak bingung, bacanya gimana, ya, tapi setelah saya lihat-lihat lagi, lalu saya ngobrol dengan teman saya yang psikolog, lalu saya ngobrol juga dengan salah satu penggiat pendidik, ya, yang membantu juga, di, apa, di pendidikan nasional bersama Nadiem, make sense banget, dan sebenarnya, sebenarnya banyak dari kita sudah melakukan, sebenarnya segitiga restitusi ini, tanpa kita sadari, tetapi hal yang begitu baik di saat ini, apa, saat ini kita mau lihat, bagaimana Dayan itu, apa, memberikan, poin yang sangat penting di saat kita berbicara tentang restitusi, atau penggantian disiplin, dengan bentuknya, apa, lebih komunikatif, gitu ya, lebih ngobrol, tadi kalau katanya Kak Telda, which is very good, dia bilang, harus lihat dulu segitiga ini, ya, gitu, lihat dulu ini, kalau sekeluarganya gimana, kebutuhan utamanya dia apa, kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan anak yang lagi kita hadapi itu apa, ya, karena dia bilang semua perilaku itu ada tujuannya, semua perilaku itu ada alasannya, ya, kita lihat ya, kita lihat sebelah kiri ya, jadi yang pertama, validasi kebutuhan, karena semua perilaku ada tujuan, dia memukul pasti bukan tanpa alasan, kalau misalnya dia anak yang normal, lalu misalnya, dia melakukan itu, gitu ya, untuk apa, disiplin yang kita lakukan itu untuk menjaga kelakuan, atau mengubahkan dia untuk hal yang apa, apakah nilai-nilai seperti apa yang dia pegang, dia kebutuhan seperti apa, apakah kalau misalnya kita nggak bicarakan akan ada hal yang lebih buruk, terjadi, jadi ini yang sebelah kiri ini lebih ke arah anaknya, perilaku anaknya, apakah dengan dia memukul ada vali, ada satu kebutuhan, ingin diperhatikan lagi, misalnya seperti itu ya, jadi harus dilihat, kalau taruh di kantong, kalau jual itu, dicampu, boleh dibantu di om, ini taruh di kantong, kalau kau jual, kan? di kantong, boleh dibantu di mir, Kak Dika? mau kasih mati, terus mati, saya mau ke luar, terus kemarin, nggak bisa mir, nggak apa? di sekolah minggu, eh, eh, simpan, 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 terima kasih, Kakak terima kasih, oke, jadi sekali lagi ya Kakak-kakak ya, yang sebelah kiri ini adalah validasi kebutuhan dari si anak, sekali lagi, perilakunya, dia melakukan perilaku A, perilaku B, perilaku C, itu pasti ada tujuannya, ada latar belakangnya, jadi dilihat, gitu ya, nah, lalu, restitusi yang sebelah kanan, ini soal belief, belief, kita tuh dimotivasi untuk melakukan sesuatu tuh, karena ada sesuatu, belief, gitu ya, ada sesuatu, satu kepercayaan, percayaan keluarga, kepercayaan adat, kepercayaan budaya, gitu ya, nah, ini sekali lagi berhubungan dengan apa yang kita percayai, kepercayaan keluarga, lalu bagaimana kita sebagai guru juga, meng-handle kelas yang ideal seperti apa, lalu seorang anak ini juga bisa berubah, kalau misalnya dia ada teladan dari seseorang, seperti itu, jadi ini yang sebelah kanan, ya Kakak-kakak, nah, lalu yang di bawah, di saat kita mau mendisiplinkan anak dengan restitusi, ya, ada penghargaan, seimbangkan identitas dia, walaupun kamu kecil, apa namanya, Kakak nganggap kamu rendah, Kakak nganggap kamu lemah, Kakak tahu kamu punya tanggung jawab, coba, katakan kepada Kakak, gitu ya, atau bahasa di sini, Dayan bilang, kamu bisa, you can do your best, gitu, nah, apa namanya, ada anak-anak yang insecure dengan dirinya, sehingga dia menjadi pemberontak, gitu ya, ada anak-anak yang nggak nyaman dengan dirinya, jadi ini, apa, restitusi ini harus menyeimbangkan, kita sebagai guru-guru harus bisa mengapresiasi dia, terus ingatkan juga bahwa guru saya tidak mau tahu ini salahnya siapa, bukannya cari siapa yang salah, gitu, tetapi, apa namanya, Kakak mau tahu kamu merasa kamu ada di pihak yang mana, gitu, Kakak mau tahu kamu ini merasa bersalah, enggak, seperti itu, jadi digali dulu, gitu ya, dan kita nggak ngomong soal kakak lebih baik dari kamu, enggak, guru lebih baik dari kamu, enggak, gitu ya, di sini kakak cuma mau tahu kenapa kamu melakukan, terus kamu bukan satu-satunya kok, gitu ya, kadang-kadang orang tuh suka ngomong, anak tuh suka langsung berkonklusi, iya, aku memang paling bandel di kelas ini, kayak begitu, iya, memang aku jadi jiwa pemberontaknya tinggi, karena dia suka dengar orang, itu tuh anak yang paling bandel, itu tuh anak yang paling gini, itu tuh anak yang orang tuanya cerai, itu benar-benar meresap di dalam diri anak, yang itu membuat anak itu bisa broken, bisa hancur, tetapi di saat kita melakukan disiplin restitusi, masuklah dengan perkata-kata, kamu bukan satu-satunya kok, yang miss pernah disiplin, semuanya juga pernah, misalnya seperti itu, miss melakukan hal apa, kita, ini adil loh, semua anak yang memang melakukan kesalahan, melakukan kecorobohan, miss, apa, kakak semuanya panggil kok, gitu, nah jadi restitusi ini harus seimbang, antara kebutuhan si anak, antara keluarganya, kulturnya, budayanya, dan juga penghargaan, jadi bukan cuma sekedar hukuman bentuknya, jadi Dayan Goseng mengatakan bahwa, kalau kita mau mendisiplin anak, jangan lihat masalah si anaknya, tapi kenapa si anaknya gitu, lalu tanya si anaknya, kamu mau diperlakukan seperti apa, konsepnya seperti itu, kurang lebih, ya kakak semoga bisa dimengerti ya, karena memang ini apa namanya, enggak semudah itu, tetapi juga enggak sesulit itu, di saat kita sudah melakukannya, kalau kita sudah praktek, seperti itu, nah ini contoh saja ya kakak ya, contoh, karena setelah ini kita mau breakout room, dan kita mau studi kasus ceritanya, gitu ya, nah ini dia bilang, salah satu contoh, contoh yang diberikan sama Dayan Goseng, tentang percakapan guru restitusi, ceritanya, guru yang sudah menerapkan disiplin restitusi ini, disiplin positif, dia bilang kalau misalnya ada anak yang berbicara, aku minta maaf, apa bu, gurunya, enggak usah ngomong, iya, kakak tahu kamu salah, gitu ya, jutek gitu ya, judas gitu ya, enggak, tapi guru-guru yang restitusi ini, akan memulai dengan kata-kata seperti ini, ini enggak usah selalu sama ya, enggak usah harus sama seperti enggak, ini contoh, gurunya bisa berkata, it's okay, gitu ya, semua orang berbuat salah, kakak, miss juga berbuat salah, itu caranya kita belajar toh, jadi menenangkan dia, buka teritori, bahwa ini area bebas nih, guru juga bisa bersalah, murid juga bisa bersalah, gitu ya, hal yang kedua, ada anak-anak yang sangat frontal, dia akan langsung bilang, hukum aja, hukum, hukum, hukum aku, gitu ya, hal yang saat dia sudah bicara seperti itu, kita bisa mulai dengan, pertanyaan seperti, kalau misalnya kamu dihukum langsung saat ini, emang kamu belum belajar, kamu bisa belajar sesuatu, emang kamu bakal berubah, kalau misalnya ibu, bapak, kakak misalnya, enggak hukum, apa namanya, emang harus, ibu, bapak hukum, lawong ibu bapak aja enggak tahu, masalah kamu di mana, kenapa kamu melakukan itu, contohnya seperti itu, atau, di saat dia denial nih ya, enggak, bukan ibu yang ngelakuin, langsung dia marah, 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 calming downnya, Dayan bilang, langsung ngomong, di sini bapak ibu enggak cari siapa yang salah, ya, kakak cuma ingin tahu, kenapa ini bisa terjadi, ya, kenapa ini kamu bisa ribut sama temenmu, ayo, cerita, cerita, atau ada anak yang langsung merasa dirinya bersalah dan bodoh dan sebagainya, iya, aku memang bodoh, aku memang toloh, aku memang anak yang enggak berguna, gitu ya, aku memang, apa namanya, butiran debu aja, aku tahu, tapi aku enggak akan ngelakuin kesalahan lagi ini, gitu ya, oh dia langsung kayak play victim, gitu ya, merasa dia kaling bersalah, nah, kita bisa langsung masuk, tapi, Miss tahu kok, kakak tahu kok, kamu ngelakuin semuanya bukan tanpa alasan, coba-coba, apa sih yang terjadi, apa yang kamu rasakan, apa sih yang kamu cari, benar, di saat-saat seperti ini, kita harus lebih banyak mendengar, dari si anak, bukan kita yang banyak ngomong, atau ini ya, ada anak yang lebih lagi hyper, gitu ya, lebih kasar, gitu ya, kemungkinan besar, anak-anak yang seperti ini, mengalami hal yang sama di rumah mereka, sudah mengalami KDRT sebagai hukuman, sudah mengalami hukuman fisik sebagai disiplin, nah, biasanya, kita bisa masuk dengan pertanyaan, loh, kalau Miss pukul kamu, kalau Miss jewer kamu, kalau Miss tendang kamu, apakah membuat kamu lebih baik, membuat kamu lebih kuat, kalau enggak buat apa, ya, coba, kalau menurut kamu, Miss apa, kakak harusnya ngelakuin apa nih, kalau kamu ngelakuin, nah sebelumnya, kita bisa ngomong, tanya dulu sama dia, apa sih sebenarnya yang terjadi, semakin besar anak, semakin bisa ngomong, yang paling sulit tuh, kalau misalnya anaknya kecil, oh ini susah, ya, nanti saya akan tanya di akhir ya, kepada kakak-kakak, ini cocoknya nih buat umur berapa nih, gitu ya, si restitusi ini, tapi nanti ya, next ya, atau berikutnya, ada anak yang menyerah, terserah deh, Pak, Bu, aku akan lakuin apa yang Bapak, Ibu kasih deh, hukuman apapun, aku terima, wah ini nambah pusing, biasanya guru-guru kalau begini, ya, nah, guru akan mulai dengan satu pernyataan, oh, no, don't do it for me, jangan lakuin ini untuk aku, coba, menurut kamu, menurut kamu, apa yang hal yang berguna, supaya kamu gak ngelakuin lagi ke depannya, hal apa yang bisa mengubah kamu, supaya kamu gak seperti ini, balik lagi, biasanya guru akan menggali lagi, alesan, kenapa dia melakukan itu, atau yang terakhir, dia akan langsung, takut, Pak, Bu, jangan panggil Papa Mamaku deh, dia tahu melakukan kesalahan, tapi ada satu, ketakutan, bahwa Papa Mamanya mungkin, akan melakukan hukuman yang lebih parah, daripada gurunya, nah, biasanya untuk seperti ini, ya, kita akan bilang sama dia, oke, apa, tapi Papa Mamamu harus tahu, gitu, kamu harus panggil Papa Mamamu, apa-apa, apa Mamamu datang, tapi satu hal, katakan kepada mereka, it's okay, lakukan kesalahan kalau di sekolah, tapi semuanya ini harus ada konsekuensinya, tapi aku tahu kok, aku mau belajar menyelesaikan masalah, ini mungkin bahasa, apa, bahasa formalnya, gitu ya, kakak-kakak, tapi intinya bahwa, si anak tahu, I got your back, gitu, si anak tahu bahwa gurunya ada di sisinya dia, supaya kalau bisa terjadi sesuatu dengan orang tuanya, dan sebagainya, gurunya bisa membela dia, kurang lebih seperti ini, kakak-kak, gitu ya, bahwa, yang namanya disiplin positif melalui restitusi itu, adalah dengan membuka komunikasi terlebih dahulu dengan si anak, jadi menurut Goshen, ya, menurut Dayan Goshen, apa namanya, ada tips-tips gitu ya, sebelum nanti kita masuk ke studi kasus, tips-tipsnya apa sih, di saat kita mau melakukan disiplin positif melalui restitusi ini, yang pertama, dia bilang, yang pertama, pastikan kalau si anak itu sudah ngerti, sudah mudeng, bahwa bersalah, pemelakukan kesalahan itu normal, bagian dari belajar, sekali lagi, ini penekanan saya adalah untuk anak-anak yang normal, kalau anak-anak yang ada kebutuhan khusus, ini bukan berarti saya bilangnya kebutuhan khusus tidak normal, bukan, saya tidak mendeskridirkan, karena saya juga mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang berkebutuhan khusus, bentuk disiplinnya agak berbeda, agak berbeda dan sangat personal, karena kebutuhan khususnya juga berbeda-beda, jadi di sini, saya ingin memastikan bahwa, ini untuk anak-anak yang normal, ataupun anak-anak yang sudah bisa diajak ngobrol, kakak-kakak bahwa, ini boleh, ini tidak boleh, bahkan mungkin anak-anak yang autis, atau anak-anak yang ADHD, tapi enggak parah, ini bisa diajak ngobrol tentang hal ini, lalu yang kedua kakak-kakak, yang kedua adalah selain memastikan mereka mengerti, sebentar ya sambil mencangguh, yang kedua adalah bangun kesadaran, ini adalah self-evaluation, bukan untuk miss, bukan untuk kakak, tetapi ini untuk kamu, supaya kamu bisa mengevaluasi dirimu, bahasanya seperti itu, jadi mereka tahu bahwa, ini bukan karena kakak marah, ini bukan karena miss marah, bukan karena gurunya marah, enggak, tapi ini adalah, membuat kamu lebih baik, jadi ini contoh-contohnya lah ya, yang tadi saya sudah beritahu di sebelumnya, lalu yang berikutnya, bangun self-esteem, disiplin, bukan untuk menghancurkan karakter si anak, tetapi untuk dia bisa lebih percaya diri lagi, lebih menghargai diri sendiri lagi, ya jadi tujuan akhirnya untuk itu, lalu berikutnya, berikutnya adalah, pastikan kembali, kebutuhan dari si anak, ingat segitiga yang tadi ya, kakak harus tahu dulu, kebutuhan dasar si anak ini apa, apa kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk diperhatikan, atau kebutuhan untuk dimengerti, apa bahwa ini, bahwa ingin diperlakukan adil, karena dia melakukan ini, karena dia merasa tidak adil diperlakukan temannya, sehingga dia melakukan kesalahan, misalnya seperti itu, jadi lihat dulu, apalagi kalau misalnya mengidentifikasi sifat-sifat yang negatif, kasar, kata-kata verbal yang kasar dari si anak, fisik mainnya, nah itu harus lebih banyak menggali dan bertanya kepada si anak, ya, lalu yang terakhir, saat memberikan masukan kepada anak, gitu ya, jangan mulai dengan, menurut Miss ya, menurut kakak, kamu harus begini, wah, itu dia akan langsung bikin tembok lagi, tetapi sekali lagi, mulai dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang lebih menghargai, ya, banyak teman-teman yang saat kita belajar tentang Diane Goshen ini, langsung mereka refleks kayak, aduh, gue bukan psikolog deh, aduh, gue bukan konselornya, jangan suruh gue ngelakuin kayak begini, gue cuma guru sekolah minggu, ya, ini tuh refleks dari teman-teman yang kita sama-sama satu grup guru sekolah minggu, kayak begitu langsung, tapi saya bilang, enggak, kita enggak perlu jadi konselor, kita enggak perlu jadi, apa, psikolog, untuk ngerti semuanya ini, kita cuma perlu, put ourselves in their shoes, menempatkan diri kita di posisi si anak, itu aja, yuk kita praktek, saya bilang gitu ya, saya juga banyak kegagalan gitu ya, banyak sabarnya gitu ya, apalagi dengan karakter saya yang seperti ini, banyak enggak sadarnya, tapi by the time, semakin hari, semakin saya merasa bahwa, kadang-kadang, ujungnya si Diane Goshen ini cuma bilang apa, kasih telinga kita buat anak-anak kita, gitu, dan di saat kita kasih telinga, di saat kita mendengarkan masalah-masalah mereka, biar roh kudus yang bekerja dalam diri kita, supaya kita bisa kasih hikmat, kita kasih masukan untuk anak-anak itu supaya lebih baik, dan itu mungkin hari itu beres, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, bahkan bertahun, ya, kakak-kakak ya, jadi semoga ini bisa dimengerti, jadi setelah ini kita akan breakout room, ya, untuk memecahkan kasus demi kasus, ada delapan kasus yang harus dipecahkan, tapi yang pasti tipsnya ini, pastikan mereka itu bersalah, ya normal, tapi jangan sampai terus-menerus dilakukan, ya, bangun kesadaran self-evaluation, bangun self-esteem mereka, pastikan ada kebutuhan anak, ya, yang mungkin tidak terpenuhi, makanya mereka melakukan kesalahan atau masalah, lalu yang terakhir saat memberikan masukan, jangan sok jadi orang tua, jangan sok jadi guru, gitu ya, tapi mulai dengan saya menghargai kamu, apa, saya kalau boleh memberikan berapa masukan, kayak gitu ya, biar anak-anaknya belajar dan berpikir, oke, kakak-kakak, ya, nah, kakak-kakak, setelah ini kita mau bikin studi kasus, ya, jadi, sebelum studi kasus, ya, jadi nanti, ini kan ada kurang lebih 40 orang nih, di sini kakak-kak, ya, saya, oke, kakak-kak nanti, apa namanya, bahan slide ini, akan saya bagikan kok, don't worry ya, saya akan bagikan, lalu sekarang ini, kakak-kakak, ini ada 40, kurang lebih 40 orang, saya akan bagi dalam 8 kelompok, ini random, ya, kakak-kakak, jadi jangan, apa, jangan ngerasa bahwa, eh, aku harus sama si ini, enggak, ini random saja, kemungkinan besar juga, akan ada yang sedang sibuk, gitu ya, enggak bisa open camera, it's okay, jadi, berapapun yang ada di kelompok kak-kakak, tolong kerjakan, studi kasus ini, kalau misalnya kakak mendapatkan studi kasus yang seperti ini, sesuai dengan konsepnya, disiplin positifnya Dayan Gosen, apa langkah-langkah yang kakak bisa lakukan, sekali lagi, ini bukan yang paling sempurna, ini bukan yang paling ideal, enggak, tapi kita mau sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar dari studi kasus seperti ini, lalu nanti, setelah beres, kakak-kakak, setiap kelompok, pilih satu orang juru bicara, nanti saya akan, apa, bilang, oke, kelompok satu, siapa yang mau mengungkapkan, jadi, kelompok tiga, siapa yang mau ngomong, gitu ya, nanti saya akan beri waktu, oke, ada feedback nggak nih, buat 4 kasus yang pertama, misalnya seperti itu, ya, jadi, jangan khawatir, jangan merasa nanti, aduh, nanti gue dihakimi, ini salah, enggak, enggak, semuanya belajar di sini, oke, kakak-kakak, waktunya nggak lama, dalam satu kelompok, saya akan hanya kasih waktu 15 menit, jangan lupa perkenalan, karena mungkin, mungkin saya nggak tahu ya, karena ini udah kelas yang kelima, mungkin udah pada kenal, tapi kalau misalnya belum kenal, kenalan dulu, baru setelah itu, apa namanya, jawab, apa namanya, pertanyaannya, nah, apa pertanyaannya, ini kakakak boleh ditulis, atau boleh di screenshot, atau nanti saya akan ingatkan lagi di setiap kelompok, jadi, pertanyaannya adalah, oke, untuk kelompok satu, untuk kelompok satu, sorry, untuk kelompok satu, ini boleh di screenshot, di screenshot, atau ditulis, ya, kelompok satu, ya, ada seorang anak perempuan, kelas 2 SD, memukul teman laki-lakinya, kondisi temannya, matanya bengkak, menangis terus, sedangkan sang anak, gak mau minta maaf, tak lama, sang anak pun ikut nangis, dan berkata, kalau itu bukan salahnya, kalau kakakak menemukan kasus, seperti ini, coba berikan, ya, berikan 4, atau 5, step, 5 langkah, yang harus dilakukan, itu seperti apa, belum, apa, gak harus ada hasilnya, kakakak, ya, jadi, dia, akhirnya mengakui, kalau dia salah, enggak, gak harus, gak harus, yang kita mau lihat, adalah langkah-langkahnya, oke, sama juga, yang kelas, apa, yang nomor 2, seorang anak laki-laki, kelas TK, menjatuhkan alat peraga, tapi dia, gak merasa bersalah, dia, malah lari-lari, ketawa-ketawa, terus, jatuhin barang-barang yang lain, nah, kalau misalnya, bertemu dengan anaknya seperti ini, disiplin seperti apa, yang harus dilakukan, sama juga yang nomor 3, ada anak laki-laki, kelas 4 SD, dia, teriak, teriak, jadi, nge-bully, dia, nge-bully teman-temannya, saat ditegur, dia langsung, oke, 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 miss, maaf, maaf, langsung kesannya, kayak dia bertobat, eh, tetapi, minggu ke depan, berulang lagi, terus, berulang kejadian yang sama, dengan teman yang berbeda, nah, kakak-kakak harus seperti apa, lalu yang keempat, anak laki-laki, kelas 4 SD, sama ya, kelas 4 SD, laki-laki, eh, sorry, sorry, ini belum saya ganti, oke, sebentar, kalau gitu, saya kelima dulu ya, oke, kalau gitu, saya, apa, jadi tujuh, tujuh ini ya, tujuh kelas, tujuh breakout room, yang kelima, seorang laki-laki, kelas 1 SD, selalu nangis, masuk kelas, ya, saat guru mendekati dia, dia bakal tambah keras, nasib, apa, nangisnya, kalau disentuh, dia akan balik, langsung fisik, dia nendang gurunya, mukul gurunya, bahkan mamanya bilang, dia memang keras, anaknya, saya aja susah ngaturnya, nah, kalau kakak guru sekolah ini, ketemu anak gini, gimana, oke, yang keenam, seorang anak perempuan, kelas 5 SD, ditemukan bawa gadget, selama firman Tuhan, dia sibuk dengan gadgetnya, hal ini mengganggu teman sekelasnya, nah, apa yang harus dilakukan, atau yang ketujuh, ya, seorang anak laki-laki, di kelas 2 SD, terlihat tidak senang, saat memasuki kelas, mukanya cemberut, matanya merah, seperti baru menangis, dia duduk di kursi paling belakang, tak lama, dia mulai ketus, dan memarahi teman sebelahnya, sambil berteriak-teriak, di saat, ditegur guru, dia lari kabur, dari kelas, nah, ini, gimana nih, pemecahannya, oke, lalu yang ke delapan, seorang anak perempuan, kelas 6 SD, sangat aktif, yang super aktif, tapi dia mendominasi kelas, dia akan berusaha menjawab semua pertanyaan, sampai teman-teman yang nggak dapat, kalau teman-teman yang dapat, dia malah marah, dan berkomentar dengan kata-kata yang kasar, nah, guru seperti ini, harus mendisiplin seperti apa, oke, boleh di screenshot, nanti saya juga akan masuk ke setiap grup, untuk ngasih tahu, apa namanya, studi kasusnya apa, jadi teman-teman bisa langsung, mengerjakannya di studi kasus, nanti, studi kasusnya berdasarkan nomor ya, kakak-kakak, jadi tadi, 1, 2, 3, ini berarti nomor 6, yang ini nomor, kenapa? ada yang mau tanya? lagi pembinaan, oh, sorry, ya, jadi nanti, apa kakak-kakak sesuai dengan nomor ya, jadi ini nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, jadi hanya ada 7 kelompok, hanya ada 7 kelompok ya kakak-kakak ya, ini nomor 5, jadi nomor 4, ini nomor 6, nomor 7, dan terakhir nomor 7, jadi saya, oke, silahkan untuk masuk ke breakout room-nya, oke, baik-baik, kakak-kakak, waduh, sudah semua, sudah di sini, ini karena waktu ya, saya nggak mungkin tanya, tapi nggak apa-apa deh, saya selalu satu tanya ya, nah, coba kalau boleh saya tanya, salah satu ya, saya mau tanya dulu yang studi kasusnya, yang nomor, ini deh, yang nggak usah dari awal ya, saya mau cek dulu yang studi kasus 3, anak laki-laki, ngebully temennya, sudah bintang up, tapi kejarnya terulang lagi minggu-minggu berikutnya, silahkan, kelompok 4, eh, kelompok 3, boleh sharing, silahkan, kelompok 3, juru bicaranya, siapa kelompok 3, tadi belum ditunjuk, kak, belum ditunjuk, berarti, yaudah deh, salah satu, salah satu, volunteer, volunteer, silahkan, ya tadi sih, perbincangan kita tadi, kalau, seperti yang kakak bilang tadi ya, di, apa, yang kakak bilang, gimana kita tuh nggak boleh putus hati juga kan, untuk terus mengingatkan anak, jadi kalau kayak kasus anak laki-laki ini sih, memang kalau dia terus mengulangi, ya kita juga harus cari tahu nih, kenapa sih dia melakukan itu, apakah dia memang mau butuh perhatian kah, atau memang anaknya memang iseng banget, yang pasti terus kita ingatkan, pada anak kalau memang itu tidak baik, tentunya seperti itu, dan mungkin kita bisa gali lagi nih, kenapa sih penyebabnya gitu ya, mungkin kita bisa gali orang terdekatnya, atau kita juga, tadi ke orang, seperti kakak bilang ya, untuk kita cari tahu nih, penyebabnya, jadi kita juga, masuk ke anak-anak itu, cara pendekatannya pun, mengingatkannya pun, nggak seolah-olah kita kayak gurunya, atau seperti siapa gitu ya, kita mau juga, kita jadi teman dia gitu, sehingga dia juga bisa nerima, apa yang kita bilangin, dengan tentunya, kita aja terus berdoa, perlahan-lahan ya, pastinya, dengan kita terus memperhatikan, dan mungkin juga kasih, apa ya, omongan gimana, biar anaknya, ya harapannya pasti, ada lebih baik deh, kepada anak itu, jadi kalau pun kayak tadi, udah minta maaf, lakukan lagi, seperti kakak bilang tadi, anak lupa, nanti melakukan lagi ya, kita jangan bosan lah gitu, sebagai guru, gurunya di sekolah minggu, untuk terus, dekatin dia terus, bicaraan terus, dan mungkin kita bisa bilang, kalau kamu dilakukan, seperti sama teman kamu, bagaimana, persenang kamu, mungkin ya, jadi kita libatkan dia, kalau terjadi sama kamu, itu mungkin ya, jadi perbincangan kita, sebatas itu sih kak, ya ini jangka panjang ya, jangka panjang, harus ngecali, anak ini, kenapa dia, kok bisa bully banget, sama teman-temannya, gitu kan ya, oke, thank you, thank you karen ini, ada feedback, ada masukan dari kakak-kakak yang lain, atau pernah ada yang seperti ini, dan, ada treatment tertentu, misalnya gitu ya, untuk anak yang seperti ini, apakah ada kakak-kakak yang lain, yang mau memberi masukan? Iya kak, pernah saya di sekolah, pernah ada seperti itu, saya biasanya, pertama adalah, ngajak untuk, ngobrol-ngobrol dengan dulu, tentang saat dia bangun pagi, saya gak langsung, kenapa kamu lakukan seperti itu, enggak, sebenarnya pasti takut dia tertutup, jadi saya akan ngajak untuk, ngobrolin bagaimana, bangun paginya bagaimana, rutinitas dia gitu ya, rutinitas dia sehari-hari seperti apa, jadi bangun pagi, siapa yang membangunkan dia, bagaimana saat dia bangun, apa yang dilakukan, seperti itu, setelah itu saya akan, apa namanya, saya akan tanya, toko favorit kamu apa sih, atau ada idola kamu siapa, saya akan tanya seperti itu tuh, karena dari seperti itu, akan lihat, oh kalau dia mengodolakan, itu juga akan menginspirasi dia, untuk melakukan bullying juga, seperti itu, selanjutnya itu, saya juga akan mengajak dia, jadi baru disitu, baru saya ajak dia, untuk masuk di dalam, hal yang dilakukan, seperti dia bullying, baru saya masuk disitu, jadi saya gak langsung, untuk masuk dulu, karena takut, dia tidak membuka diri, menolak gitu ya, iya benar, selanjutnya itu, baru saya, ngobrol sama-sama dengan ini, kami sama-sama cari solusi, kamu mau itu, diperlakukan seperti apa, yang kamu mau itu, seperti apa, nah, kalau dia sudah oke, dia sudah siap, kami sama-sama bikin, kesepakatan, social contract, iya benar, kesepakatan, dia maunya seperti apa, dan kami janji untuk melakukannya, saya pun melakukan, dia pun seperti ini, iya benar, terima kasih, thank you kata Uda, untuk masukannya, ya kadang-kadang, kita jadi guru, memang kadang-kadang, gak bisa langsung, straight to the point, ke situ, tapi harus agak, penuh hikmat, muter dulu sedikit, gitu ya, untuk bisa nanti, masuk ke poinnya, lebih lancar, lebih baik lagi, oke, saya mau lanjut dulu, ke, apa, ke studi kasus, yang TK, jadi ini, apa, agak susah nih ya, anak TK, anak TK, tuh apa namanya, lari-lari gitu ya, jatuh-jatuhin barang, dan sebagainya, silahkan, ini yang kelompok dua, siapa yang jadi, juru bicara? tadi belum ada kesepakatan, siapa yang jadi juru bicara, yaudah deh, Kak Yanti ya, waktunya udah habis, belum ngapa-ngapain, tapi, dari ngobrolan itu, Kak Yanti, ini anak TK loh, sulit gitu ya, apa, kalau misalnya, dari TK-nya ada, mamahnya, atau siapanya, ikutan di situ, kalau anak-anak seperti ini, gimana, kalau ngobrolannya, Kak Yanti? ini diskusi bertiga, karena tadi, Kak Pemi, tiba-tiba, hilang, Kak, dari peredaraan, Wi-Fi-nya, oke, kami, mencoba, untuk membuat dialog ya, Kak ya, sekarang, dengan Dika, jadi kira-kira begini, ini, kami sebagai guru, masuk ke dalam kelas, kami melihat, kelas pada berantakan, karena barang-barangnya kan berjatuhan, loh kok, barang-barang ini pada perjatuhan, kenapa tidak pada di tempatnya, lalu kami menganggap, di posisi Dika, yang tidak merasa bersalah, dia diem aja, namanya kami berikan nama Dika, diem aja, karena dia gak merasa bersalah, lalu, kami beranggapan bahwa anak TK itu kan masih mempunyai imajinasi yang tinggi ya, Kak ya, kami bertanya kepada mereka semua, karena, bukan hanya Dika, memang Dika provokatornya, jatuhkan barang, lalu kemudian ada sebagian temannya yang, apa, tidak merasa suka, tapi tidak melakukan, ada yang juga akhirnya ikut melakukan menjatuhkan barang juga, jadi sebenarnya di posisi Dika sebenarnya tidak melakukan sendiri, dia bukan, bukan satu-satunya, dia hanya provokator, jadi kami bertanya, karena kami memikir, bahwa beranggapan bahwa anak TK bisa berimajinasi, lalu kami sebagai gue bertanya, oh, ternyata, barang-barang ini punya kaki ya, mereka bisa menjatuhkan diri mereka ke lantai ya, nah, dari situ, kami berasumsi Dika akan langsung menjawab, enggak kok Miss, karena kan spontan, karena sesuatu yang lucu bagi dia, kok punya kaki sih, gitu, lalu secara spontan, Dika akan bilang, enggak kok Miss, aku kok yang jatuhin, nah, disini kan sebenarnya, sudah memberikan rasa awareness, kesadaran bagi Dika, tanpa kami menjatuhkan, siapa sebenarnya yang menjatuhkan, lalu nanti akan, guru akan bertanya lagi gini, oh ya, kenapa dijatuhkan, lalu Dika dijawab, ya, iseng sih Miss, anak-anak TK suka gitu ya, lalu akhirnya, emang sih, kami tidak sampai berkesimpulan, karena sudah waktu di hadapan, enggak perlu, ya, jadi ini, saya sendiri yang berimprovisasi, yang terakhirnya, yang terakhirnya, tapi, kalau saya diberantakan loh Dika, untung tadi ketika Miss, ketika Miss masuk, Miss masih melihat tuh, ada yang jatuh, kalau enggak Miss kesandung, jatuh luka, duh, gimana ya Dika ya, dan akhirnya kita mengajak Dika, untuk merhatikan bersama-sama dengan teman-teman, itu aja sih Kak, menurut Elmi. ya, tapi yang saya menarik di sini adalah, apa, masuknya itu, nice ya, masuknya, sama-sama jadi anak TK, gitu ya bahasanya ya, sama-sama kayak bikin drama, gitu ya, itu ide yang saya gak pernah terpikir loh, beneran, nice, 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 kalau, apa, kalau tadi Katelda bilang, ngomongin keseharian, kalau ini ngomongin, anak-anak TK tuh kayak, oh, padahal kalau saya mungkin ya, jadi, Kak Yanti masuk ke ruangan kelas itu kayak, ya, ya, bikin gitu ya, dan gitu mulai rusak konsentrasi, lupa semua bahan ajar hari itu, mungkin itu saya, gitu ya, tapi, memang ya, kontrol gitu ya, kendali, bisa mengendalikan diri sendiri tuh, balik lagi kita mau disiplin anak, kita ya harus disiplin dulu sama diri kita sendiri ya, jadinya gitu, ternyata, oh, caranya begini ya, bagus banget, thank you banget Kak, apa, Kak Yanti ya, dan teman-teman yang sedang mikirkan, drama-men-drama, tisir, mungkin kesehariannya juga nonton drama koreanya sering ya, sama kayak saya, oke, aduh ini nih Kak Kak, ini karena waktu, saya satu lagi aja ya, maaf sekali, nggak bisa semuanya, tapi ini menarik sekali mendengar, apa, masukan-masukan dan cara Kak Kak berpikir, yang ter, ini jadi yang saya, apa, yang tertarik soal dominasi, jadi disiplin itu bukan soal dia melakukan kesalahan, tetapi seringkali ada anak-anak itu yang mendominasi kelas, nah, jadi ini studi kasus yang ketujuh, boleh nggak salah satu dari kakak yang kelas tujuh, apa, yang di kelompok tujuh, kalau misalnya menemukan anak yang mendominasi kelas, lalu dia marah kalau nggak dapat bagiannya, nah, gimana nih, apa namanya cara, apa, berkomunikasi dengan anak seperti itu, boleh kelompok tujuh, siapa juru bicaranya, menariknya nih, andai semuanya saya bisa dengar, ada kelompok tujuh, siapa di kelompok tujuh, sudah tadi itu Pak, siapa ya, Pak Thomas ya, Pak Thomas, sudah ditunjuk, Pak Thomas, saya di kelompok tujuh, Pak, Pak siapa ya tadi ya, Pak Eko, Pak Eko, Pak Eko, Masuk Pak Eko, Aduh, Pak Eko, Pak Eko, kok nggak ada nih, Pak Eko menghilang, menghilang, yaudah siapa aja di kelompok tujuh, salah satu, nggak usah detail, tapi, apa intinya begitu, Kakak, di kelompok tujuh, salah satu, boleh salah satu, di kelompok tujuh, apa sih tadi, yang dari pakan baru tuh, boleh Kak, silahkan Kak, minat aja Kak Dina, yang dominasi ya, silahkan Kak Dina, kalau ada anak yang mendominasi, gimana tuh biasanya, umum kepada forumnya gitu, kepada kelas, tetapi, apa, membagi misalnya, pertanyaan, oke, yang baris kiri dulu ya, gitu ya, baris kiri dulu pertanyaan, sehingga, atau yang tengah, terus nanti yang kanan gitu, sehingga, jadi, nggak akan ada yang dominasi, tentunya, yang anak yang senang banget mendominasi itu, akan, akan bersabar menunggu, pada saat giliran dia, satu, mungkin ada, itu triknya ya, bisa disiasatnya seperti itu, kalau memang dia adalah orang yang memang sangat dominan, amat sangat, tetap aja dia kepengen menonjol, maka, apa ya tadi ya, Kak Paulin tuh, kita bisa, ngajak dia ngomong sih, gitu loh, maksudnya, bilang gini, baik-baik sama dia, kalau, coba memposisikan diri, kalau seandainya, kamu jadi teman-temanmu, jadi, artinya gini, memberikan dia kesempatan, untuk bisa, mengerti berbagi, ya berbagi dong, jadi kasih temanmu kesempatan, kasih teman-teman yang lain kesempatan, untuk juga boleh bertanya, atau menjawab, gitu, coba, kalau kamu yang sekarang jadi gantian, jadi temannya gimana, kalau si, si A tunjuk satu lagi temannya, bahwa dia terus yang ngejawab, terus kamu gak punya kesempatan, jadi biar dia berpikir, bagaimana kalau dia menjadi temannya, gitu, jadi kasih kesempatan dia, untuk, menempatkan dirinya, pada posisi temannya, gitu loh, put he, ya, his is on, ya, ya, dan satu hal lagi, apa, itu baik sekali, kenapa ini kelas 6, kelas 6, maka udah besar, iya, udah ngerti kan, iya, jadi kemungkinan besar, dia lagi cari perhatian, mungkin ya, Kak Dina, ya, benar, bisa juga, di rumah gak dapet, di sekolah gak dapet, gereja deh, dia berkuasa, gitu kan, jadi memang, di sini perlu sedikit, temenan dia sama dia, kali ya, cara masuknya, jadi temen dia dulu, kali ya, kemudian, kalau memang gak itu, baru bisa on, on and one, one on one, dengan dia, setelah itu, biasanya anak-anak, anak-anak kelas 6, kelas 5 itu, harus sering-sing diajak, minum boba dulu, makan, makan kreps dulu, gitu ya, baru setelah dia dapet, kita klik sama mereka, baru deh ngomong hal-hal yang soal disiplin positif ini, karena kalau enggak, kalau langsung to the point dengan masalahnya dia, waduh, buyar deh, gitu ya, semakin dia gak mau ke gereja, oke, oke, aduh, saya mohon, maaf sekali ya, Kak Kakak ya, karena ini sudah, waktu jam 12, saya sangat mengapresiasi, Kak Kakak yang sudah ngobrol, tadi saya sudah masuk ke satu ruangan, ke ruangan yang lain, banyak yang seru juga, gitu ya, ngobrolnya, ini budaya seperti ini, Kak Kakak, saya harap terjadi juga di grup, di pelatihan bina warga ini, kenapa? Karena kasus setiap gereja itu beda-beda, ya, latar belakang gereja kita juga beda-beda, nah, jadi latar belakang gereja beda-beda, kasusnya, apa, latar belakang keluarga yang ada di gereja kita juga beda-beda, sehingga anak-anak di tempat kita juga pasti bakal beda-beda kasusnya, jadi, sangat baik kalau sering-sering breakout room, atau temuan gitu ya, ngobrol di Zoom dan sebagainya, sharing, karena, nggak bisa cuma teori, ya, saya bisa memberikan teori-teori, tapi studi kasus itu membentuk kita lebih banyak untuk dapat feedback, dapat masukkan, oh, nanti kita coba deh, kalau misalnya di kelas kita ada masalah gini, kita coba, walaupun belum tentu di kelompoknya Kakartika, di gerejanya Kakartika misalnya gitu, eh, berhasil, eh, nanti dicoba di kelas, apa, di gerejanya Kak Enda, belum tentu berhasil, tapi, dengan banyaknya studi kasus ini, kita punya banyak ide jadinya, mau ngapain, mengapain, mengapain, begitu ya Kakak-Kak ya, oke Kakak-Kak, nanti bahan-bahannya, saya titip ke Pak Enda, silahkan, boleh dipakai, boleh di sharingkan, dengan teman-teman yang lain, dan kita tutup, apa namanya, kelas ini, makasih banyak ya Kak, ya, sama-sama, saya akan tutup dalam doa, terlebih dahulu, mari sama-sama kita berdoa ya Kakak-Kakak, Tuhan Yesus, sungguh bersuka cita, Pauline, boleh bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu, yang luar biasa, sekali lagi Tuhan, kami dipilih oleh Engkau, Engkau juga yang akan memperlengkapi kami, memperkuat iman kami, memperkuat keahlian, dan kebisaan kami ya Tuhan, dan juga hikmat daripada-Mu, akan terus menyertai kami, menjadikan kami guru-guru sekolah minggu, yang Tuhan bisa pakai dengan luar biasa, untuk mengubahkan, banyak kehidupan anak-anak, yang kami ajar, sekali lagi, pimpin setiap kami, dalam segala aktivitas kami pun, biar nama Tuhan dipermuliakan, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami, weekend ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu, amin. Terima kasih Kakak-Kak, eh kita kayaknya harus foto dulu tadi ya Kak Dika ya, Kak Paulin, iya sama-sama, kita mau foto dulu tadi Kak, ya terikih banget, ya terima kasih ke mana, ya kita, kita buka, yang bisa buka kamera, kita buka kamera kali ya Kakak-Kak ya, biar saya bisa melihat, muka-muka tampannya, yang saya kenal, cuman Kak Budi nih ya, di sini ya, teman sepertayanan, yang luar biasa ini Kak Budi, Lalu saya sekalian lihat lagi yang lainnya, oke, baik-baik, oke, kita foto deh ya, saya ada deh yang foto, nanti saya kirim ke Pak Hendra, Pak Hendra yang kirim ke Kakak semuanya ya, oke, silahkan yang lain, yang belum buka, saya tunggu dulu, oke, siap, kayaknya sudah hampir semua buka, oke, screen apa, page yang pertama ya, 1, 2, 3, senyum, 1, 2, 3, oke, yang berikutnya, screen yang kedua, oke, mari kita foto dulu, sip, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oke, terima kasih di saya kirim ya, ke Pak Hendra ya, terima kasih Kakak, terima kasih Kakak, terima kasih Kakak, terima kasih Kakak,